roh dan roh dan jarah ini bisa berkumpul menjadi satu karena ada nyawa elektrik, unsur elektrika dalam tubuh kita, elektrik itu terbentuk dari pergerakan empat unsur alam, banyu, angin, bumi, geni, dari 50% antara ego dan karsa plus dan minus sifat laki dan perempuan, itu 50% disatukan antara kebijaksanaan dan kasih sayang disatukan terciptalah kedamaian, nah tetap teraman, nah disitulah letak ada kita menikmati surga yang ada di dalam Terus ini, apakah kita untuk menemukan titik kebeninnya, ibu itu harus di tempat di sini kalau belajar di sini, tapi kalau sudah terbiasa di tempat rame, sambil rokok saja bisa kok kan ini, sesuatu hal yang berbeda akan mudah jika suatu yang berbeda itu dibiasakan iya benar sesuatu yang berbeda akan mudah jika suatu yang berbeda itu dibiasakan jadi jalurnya apa? harus mau berproses iya 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 i mau berproses kalau ingin mencapai tingkat seperti itu jangan hanya instan tidak ada yang instan kan kalau kita berjalannya hanya instan sesat kebisanya kebisaannya itu akan sesat dia akan bisa, nanti hilang untuk tidak terjadi agar kita bisa memahami bagaimana cara kita harus berproses kita harus bisa mempunyai rasa bahwa hidup kita punya rasa tanggung jawab jangan hanya sekedar keinginan 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 kan sani tidak punya pendirian tapi di dalam diri kita harus punya rasa tanggung jawab aku dihidupi karena gusti Allah aku dihidupi oleh Tuhan diberi kuasa untuk menjadi manusia yang kalifah manusia makhluk paling sempurna di bumi ini aku harus bisa menjadi pemimpin di bumi ini kita sebagai manusia itu kalifah bumi menjadi makhluk yang seharusnya memberikan pengayuman untuk makhluk lain tapi apa yang terjadi malah sebaliknya malah merusak apa-apa iya betul kayu dipangan apa sih dipangan watu dipangan apa sih dipangan harus menunggu mas kita berbicara Tuhan bisa kan selama kita masih di dunia itu bisa menemukan Tuhan selama kita masih di dunia apa kita bisa menemukan Tuhan dan itu jangan ditemukan Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita yaitu Nur Cahyo Sukmojati sampai Nur Sukmo Purbo sampai Sukmo Wiseso Wismibulo yang namanya Hegboson di dalam diri kita ada tubuh nih tubuh itu terbentuk dari sel sel ini terbentuk karena ada ion ion ini bisa bergerak menjadi sel itu karena ada pergerakan tempat unsur di alam yang disebutnya apa atau energi kelistrikan dari ion ini terbentuklah darah darah ikan kumpulan dari akhirnya membentuk sel sel membentuk raga mata, kulit, daging itu kan berbentukan dari sel iya nah dari ion nah ion ini mempunyai ada pergerakan yang bentuk kelistrikan ini ngomong kendaraan ini listriknya itu iya kendaraan yang rana kelistrikan itu harus melakukan iya berarti intinya terus bentar dengan aneh ini itu menjadi wadah wadahnya apa? wadahnya sukmo bedanya jiwa jiwa ini pancaran cahaya sukmo ya yang jauh entah ini sukmo langgang sukmo jati sukmo wiseso eh sukmo langgang sukmo jati sukmo purbo sukmo wiseso indara ini mikrokosmos mesti Allah tinggi cilik mikrokosmos iya nur cahyo nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan tapi dirasakan dirasakan iya berarti intinya di dalam diri kita sudah ada Tuhan manusia ini bentuk manusia itu kan iya semuanya kita itu komponen Tuhan bagian terkecil dari Tuhan iya iya toh nah gini yang kan Tuhan itu tidak harus dicari karena sudah ada dalam diri kita sudah ada dari perwakilan Tuhan yaitu yang namanya Haikboson iya kan Haikboson ini bahasa ilmiah Haikboson Haikboson itu hidaranya Sangyangtoyo di dalam wayang terwujudlah Sangyangtunggal yang terciptanya adalah plus minus plus minus itu ya sifatnya kuat dan anti kuat iya bahasa ilmiah itu adalah partikel malekat dan iblis sifatnya merah dan putih kan gitu makanya kan yang merah itu disimbulkan emosional putih itu disimbulkan kudus suci roh kudus sayangtoyo ibaratis toyo itu kosong tanpa warna nah itu melahirkan yang sifatnya dua sifat yang sifatnya plus dan minus iblis dan malaikat anti kuat dan kuat akhirnya terwujudnya lah yang namanya proton neutron dan elektron kan mono di dalam kuat itu terbentuklah proton dan neutron proton itu arus arus netral itu ini mani gitu gitu nah siaran ini neutron itu penetral lah unsur eh sukma semaru ada kebedaan tidak sama roh roh beda lagi roh roh darah roh iya darah lagi wujud fisiki non fisiki roh lah dari dari darah dan roh ini fisik dan non fisik itu memancarkan cahaya yang disebut jiwa roh dan roh dan jarah ini bisa berkumpul menjadi satu karena ada nyawa elektrik unsur elektrika dalam tubuh kita elektrik terbentuk dari pergerakan empat unsur alam banyak angin bumi gengi akhirnya terbentuk sel tubuh dari yang partikel besar kecil 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 sel terbentuk dari darah yang wujud non fisiknya adalah ion wujud fisiknya adalah sel terkumpul di dalam satu darah karena ada nyawa ini terjadi muncur elektrika makanya di bulanan HP itu gerak gerak karena ada darah kita juga merasakan karena ada darah kita bisa mampu merasakan itu karena darah ini sang yang rosak darah atau rasa itu bisa memancarkan cahaya yang disebut sang yaren nur cahaya benar mas sang yaren nur cahaya ini darah ini jiwa itu jiwa harus menyesua yang namanya suk itu mengenai unsur big bang itu adalah cahaya cahaya ledakan ledakan disebut cahaya yang nur cahaya akhirnya terbentuk ion 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 kumpulan dari atom yang saling tarik menarik akhirnya terbentuk ion cahaya itu dari pecah cahaya itu cahaya yang nur cahaya itu yang anwar yang anwar ini materi kaya bumi daging itu makanya di dalam kehidupan ini ada dua sifat nom materi dan materi bentuk cahaya atau fisik jiwa ataupun raga adanya bubek sebenarnya terbentuk dari ledakan atom 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 di dalam pewayangan yang namanya nabisis 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 kan di anak lor jeningi sang yang anwar dengan sang yang anwar sang yang anwar yang adalah cahaya yang sifatnya abadi tidak terlihat berbentuk cahaya aura jiwa kita aura aura kita terus yang anwar eh anwas itu melahirkan sifatnya yang fisik ibarat siji ion siji sel siji nih roh siji darah siji nisuk mau siji nirogo gitu sebelum jadi atom peledakan ini karena unsur panas gitu unsur panas itu karena dipengaruhi oleh sifatnya elektron elektron ini hawa ini mempengaruhi inti inti atom yang terbentuk adalah proton dan neutron proton itu adam itu punya mani yang namanya neutron akhirnya terpengaruh terkotaminasi oleh hawa elektron ini mau akhirnya terbentuk 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 siwa akhirnya dibucahan nah sebelum terbentuknya anti kuat dan kuat muncur sifat malekat dan sifat iblis terbentuk lebih kecil lagi dari kuat dan anti kuat bosong itu partikel Tuhan untuk menemukan kembali yang jendangan tanyakan tadi kembali pada untuk menemukan Tuhan itu Tuhan itu tidak usah dicari atau ditemukan tapi dirasakan rasakannya dengan kelembutan karena sifatnya lembut lembut itu dasarnya apa kasih sayang bagaimana kita untuk menemukan kasih sayang yaitu tadi saya kembalikan pada afirmasi silek afirmasi tenang afirmasi damai di dalam saat kita menemukan kedamaian ada tebaran cahaya jiwa yang disebut kasih nah yuk segitu mas lanjut mas tinus saya mau tanya cara melunturkan karma itu gimana sih karma itu berkaitan dengan ion tadi gitu ion negatif karma itu ada dua karma positif atau karma negatif yang positif yang negatif yang positif ya kita punya jiwa yang sifatnya baik kan positif yang baik kasih jiwa jiwa yang baik kasih jadi ion itu kan menghasilkan cahaya yang namanya jiwa aura nah terus karma buruk ya ion negatif yang namanya kati bahasa ilmiahnya itu ion positif adalah kation ion negatif adalah anion plus atau minus ataupun dibilang adam atau hawar lagi lagi atau perempuan angkoso atau perciwi plus atau minus nah ya kalau kita mempunyai ion-ion positif dengan kita mengolah spirit kita mengolah cita mengolah rasa mengolah jiwa mengolah raga otomatis kan kandungan kita akan kita mempunyai kecerdasan intelektual kita mempunyai kecerdasan spiritual kita mempunyai kecerdasan emosional itu dengan sendirinya kita memiliki ion-ion yang positif yang ion-ion yang negatif itu akan terkikis berubah menjadi ion yang negatif tapi manakala kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan orang lain merugikan diri kita sifat sombong sifat ego sifat nafsu keakwa ego yang terlalu berlebihan nafsu yang berlebihan itu akan berdampak pada ion yang negatif jadi ion itu tidak harus tidak apa kok ion nafsu itu juga tidak harus terlalu tidak harus buruk nafsu akan jadi baik ketika manakala ditengahkan sifatnya 50% jadi nafsu kelebihan juga tidak baik kekurangan juga tidak baik kalau kekurangan nafsu kita tidak punya gairah hidup tidak harapan tidak semangat kalau kelebihan nafsu kita timbulnya adalah kemurkaan tidak merasakan rasa bersyukur adanya kurang teruskan itu nafsu yang terlalu berlebihan tapi diambil sisi tengahnya tidak lebih juga tidak kurang timbulnya sebuah kasih ketenteraman karena rasa bersyukur itu timbulah ketenteraman ketenteraman yang terpancarkan cahaya kasih ego kelebihan juga tidak baik kekurangan juga tidak baik kalau kekurangan ego kita tidak punya pendirian adanya cuma diinjak menjadi makhluk yang lemah tapi kalau kelebihan ego merasa sombong merasa aku merasa benar merasa suci merasa baik merasa 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 semenar nah itu keigoan tapi kalau diambil tengahnya tidak lebih juga tidak kurang timbulnya suatu sifat yang kebijaksanaan mana kebijaksanaan dan kesesan disatukan timbulah suatu sifatnya neutron makanya dibilang proton dan elektron harus 50% 50% proton saya bilang tadi adalah adam sifat laki yang plus sifatnya ego kalau kelebihan juga kurang cepat diambil 50% sifat elektron muatan negatif itu sifat wanita jika kelebihan juga tidak baik kekurangan juga tidak baik diambil 50% 50% muatan positif 50% muatan negatif disatukan akhirnya timbul suatu netral kebijaksanaan dan kasih sayang tercipta kedamaian gitu mulut diara kita nih afirmasi rileks afirmasi tenang rileks itu ya otak kita sarah kita rileks cipta kita afirmasi rileks afirmasi tenang rasa rasa kita harus tenang nafsu kita itu harus ditenangkan kalau sudah bisa menemukan ketenangan cipta ketenangan rasa timbul suatu kebijaksanaan ketenangan pikiran timbul suatu kebijaksanaan jadi tidak ego tidak lebih juga tidak kurang yang sini ditengahkan timbulnya kasih sayang tidak lebih nafsu yang tidak lebih juga tidak kurang dari 50% 50% antara ego dan karsa plus dan minus sifat laki dan perempuan sifat buruk atau negatif bukan negatif sifat positif dan negatif itu 50% disatukan antara kebijaksanaan dan kasih sayang disatukan terciptalah kedamaian nah tetap teraman nah disitulah letak ada kita menikmati surga yang ada di dalam diri kita jadikan di atas bumi seperti di dalam surga di atas buana seperti bagikan di dalam nirwana itu yang namanya kita lebih menjadikan pribadi yang penuh kedamaian biar tercipta surga yang ada di dalam kehidupan kita itu seperti surga yang ada di bumi ini di dalam pewayangan digambarkan semar bangun kayangan itu semar sama di dalam Terima kasih.